Hai guys by the way gimana gimana nih kabar kalian semua well 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 di video kali ini seperti biasa saya akan kembali mana-mana waktu luang kalian lagi dengan membahas sebuah film bertemakan pasangan suami istri pembunuh berantai dengan judul cottage county yang pernah dirilis pada tahun 2013 lalu Oke tanpa berlama-lama lagi tanpa panjang lebar lagi mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya Film akan berfokus dengan diperlihatkan kepada seorang pria bernama Todd ini orangnya yang pada kala itu sedang mempersiapkan sesuatu untuk melamar kekasihnya bernama Cammy Lalu Todd disitu mulai menghubungi Cammy agar dia mengamasi barang-barangnya karena besok mereka akan pergi liburan menuju ke sebuah vila milik ayah kandungnya Todd memang diketahui punya rencana akan melamar Cammy di saat liburan nanti Di kesokan paginya Todd dan juga Cammy kemudian mulai berkemas barang-barang dan langsung otw ke vila tersebut Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh tanpa sengaja Todd ini pun malah hampir menabrak seorang gelandangan Namun tidak lama setelah itu untungnya mereka pun sampai di tempat tujuan Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja mereka pun langsung dibuat kaget sampai di sana Dengan kedatangan adik Todd bernama Sally dengan pacar barunya bernama Marsha Hal ini tentunya membuat Todd pun sampai merasa risih ya kan Niat mau ajoging di dalam kamar eh malah kedatangan Sally Pada pagi harinya Cammy yang mengetahui bahwa Sally akan tinggal di vila tersebut selama seminggu Dia lalu menyuruh Todd agar dia cepat-cepat mengusir adiknya itu Karena Cammy khawatir dikasih Sally dan Marsha akan mengganggu hari libur mereka Todd yang juga satu pemikiran akhirnya dia pun berusaha mengusir adiknya tersebut secara halus Singkat cerita di saat mereka berempat ini sedang makan bersama Todd kemudian meminta kepada Cammy agar dia mengajak Marsha jalan-jalan sambil berkeliling di sekitir hutan Sementara dia akan bicara kepada Sally empat mata agar mau pergi dari vila tersebut secepatnya Dan benar saja setelah Cammy dan Marsha pergi jalan-jalan Di situ Todd lalu mulai memberanikan diri dengan menemui Sally yang sedang bersantai di tepi danau Secara baik-baik Todd meminta agar Sally segera pergi dari vila tersebut Dengan alasan jika kedatangan Sally ini mengganggu hari istimewa dia bersama dengan calon tunangannya Akan tetapi meskipun Todd sudah berkata demikian Sally malah menolak permintaan tersebut Sambil berkata bahwa Todd sama sekali tidak punya hak untuk mengusirnya Karena vila ini adalah milik orang tua mereka Benar juga sih kata si Sally Mendengar jawaban barusan Todd yang marah seketika langsung melempar earphone Sally ke arah danau Akibat kelakuan sang kakak Sally yang kesal karena earphone tersebut harganya bisa dibilang mahal Dia pun spontan langsung menghajar Todd sampai kepalanya berdarah Ketika Todd sedang mengobati luka di bagian kepalanya Tiba-tiba Sally pun datang lagi mengampiri Todd Dan berkata bahwa Todd harus segera mengganti earphone yang telah dia lempar Tapi karena Todd menolak ganti rugi Membuat mereka berdua pun langsung berkelahi Todd yang sudah lepas kendali tanpa sengaja Malah mengambil kampak dan langsung membunuh adiknya ini Dengan cara mengayunkan kampak tersebut ke arah Sally Dan kejadian barusan sampai membuat Todd panik Bahkan saking paniknya dia cepat-cepat menyembunyikan mayat Sally Sebelum Cammy dan juga Marsha datang kesitu Singkat cerita setelah Cammy dan Marsha datang Marsha lalu bertanya tentang keberadaan pacarnya ini Tetapi Todd beralasan bahwa dia baru selesai berenang dan pergi entah kemana Marsha kemudian bergegas masuk ke dalam villa untuk mencari Todd Setelah Marsha pergi Todd kemudian mulai berterus terang kepada Cammy nih guys Tentang dia yang baru saja membunuh adiknya sendiri Bahkan Todd juga disini rencananya akan mengaku kepada polisi Tentang aksi yang telah dia lakukan Namun bukannya memberikan solusi Si Cammy bajingan ini malah terlihat bahagia Bahkan sampai merasa bangga Akibat Todd yang telah berani menyingkirkan Sally Yang dinilai mengganggu kehidupan mereka Dan Cammy juga disini sampai menghasut Todd Karena dengan tewasnya Sally Otomatis warisan villa tersebut akan menjadi Todd sepenuhnya Lalu setelah mendapatkan warisan Villa ini akan menjadi tempat tinggal mereka berdua setelah menikah nanti Karena hasutan Cammy sampai pada akhirnya membuat Todd pun tidak jadi menyerahkan diri ke polisi Tapi tidak sampai disitu Cammy lagi-lagi malah kembali mengasut Todd untuk menghabisi Marsha Demi menghilangkan saksi satu-satunya Nah guys disaat masuk ke dalam villa Cammy kemudian mengajak Marsha Agar membantunya masak di dapur Namun ketika Marsha lengah Dengan sadis Si wanita gak jelas ini pun langsung memukulnya Dan dilanjut dengan memotong-motong bagian tubuh Marsha Menjadi beberapa bagian Gila sih Bahkan disitu juga dia dengan beringas Langsung memotong-motong juga bagian tubuh Sally Selesai melakukan aksi keji tersebut Mereka kemudian cepat-cepat menghilangkan bekas pembunuhan Dengan memasukkan bagian tubuh ke dalam plastik Termasuk semua barang-barang milik Sally Dan rencananya bagian tubuh itu akan mereka buang di tengah danau Setelah selesai menghilangkan barang-barang bukti itu Todd lalu mulai melamar Cammy Di tengah-tengah pembandangan danau yang sangat indah Tanpa memikirkan apa yang telah mereka lakukan Kepada bocil-bocil Singkat cerita Di saat akan kembali ke villa untuk membuang mobil Sally Tiba-tiba malah mereka ini kembali panik Setelah melihat villa mereka yang sudah dipenuhi oleh banyak orang Yang tidak lain Mereka itu adalah teman-teman Sally Karena memang diketahui Sebelum datang ke villa Sally telah mengundang mereka Untuk merayakan pesta Dan untuk membuat teman-teman Sally tidak curiga Ditambah mobil Sally belum sempat mereka singkirkan Todd dan juga Cammy lalu berpura-pura Dengan berketanya kepada mereka tentang keberadaan Sally Seakan-akan Todd ini baru saja sampai di villa tersebut sebelum mereka datang Namun salah satu teman Sally Ini orangnya bernama Dove Mulai menyampan curiga kepada Todd dan juga Cammy Karena dia melihat gerak-gerik pasangan gila ini sangat mencurigakan Serta luka di bagian kepala Todd Seakan-akan telah terjadi sesuatu di antara Todd dan juga Sally Sampai pada akhirnya Dove memutuskan untuk melaporkan kejadian ini Kepada polisi tentang hilangnya Sally Akan tetapi Cammy yang sadar bahwa dia dan juga Todd telah dicurigai Dia lalu mulai datang ke arah Dove yang sendirian di tepi danau Dan di saat Todd dan juga Cammy hendak menghabisi Dove Tanpa sengaja Dove malah menemukan handphone Sally di pinggir danau Dia yang sadar bahwa Sally telah dibunuh oleh mereka Dia pun langsung cepat-cepat lari sambil meminta tolong Tapi belum sempat meminta pertolongan Sayangnya si Dove ini pun malah harus berakhir tewas Akibat Cammy menusuknya secara membabi buta Di pagi harinya lalu kedua pasangan si Koper Kekopat ini pun bergegas mengubur jasad Tove Untuk menghilangkan jejak Tapi di saat kembali ke dalam vila Lagi-lagi mereka pun malah dibuat panik Akibat kedatangan seorang polisi yang sebelumnya telah dihubungi oleh Dove Polisi wanita tersebut bernama Kenzie Kenzie kemudian bertanya kepada Todd tentang laporan dari Dove Serta hilangnya Sally Karena laporan itu akhirnya polisi bersama dengan teman-teman Sally Mulai menelusuri hutan termasuk danau Untuk mencari Sally dan juga Dove yang tiba-tiba menghilang Ketika dilakukan pencarian Tiba-tiba saja Anjing pelacak milik polisi ini menemukan sebuah noda darah Di tempat Todd dan juga Cammy membunuh Sally sebelumnya Sampai pada akhirnya polisi pun kemudian mulai Mengintrogasi Todd dan juga Cammy Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut Namun dengan liciknya mereka ini malah menuduh John Alias si pria tua gelandangan Yang sempat mereka tabrak di awal film tadi Dan seakan-akan pembunuhan itu adalah ulah darinya Tidak lama kemudian orang tua Todd pun datang ke vila Karena sudah mendapatkan kabar dari polisi tentang mematian Sally Pada keesokan paginya Kenzie si polisi wanita yang masih mencari bukti-bukti tentang kematian Sally Dia kemudian bertanya ke rumah tetangga di dekat vila tersebut Namun tanpa sengaja disitu dia ini malah mendengar suara kegaduhan Yang berasal dari dalam rumah itu Ketika diperiksa Kenzie melihat bahwa pintu rumah tersebut telah dicongkel oleh orang lain Yang tidak lain pelakunya adalah si John Si pria gelandangan Dengan cepat dia pun langsung mengamankan John Termasuk menetapkan dia sebagai tersangka Pembunuhan Shell, Dove dan juga Marsha Sementara di tempat lain Todd yang baru saja mendapatkan pencerahan alias Taubat Atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan Ditambah para polisi malah menangkap orang yang tidak bersalah Disitu dia pun mulai membulatkan tekadnya Untuk berani mengaku kepada polisi Bahwa dia adalah dalang sebenarnya dibalik pembunuhan adiknya Tapi Cammy yang mendengar perkataan itu Berusaha menghasut serta menghentikan Todd lagi Karena jika sampai Todd menyerahkan diri Maka otomatis pernikahannya akan batal Dan maka otomatis juga Rumah atau warisan tidak akan jadi jatuh di tangan dirinya Namun Todd yang masih tetap ingin menyerahkan diri Dia pun memilih untuk tidak mendengarkan perkataan tersebut Sampai pada akhirnya Mereka berdua disitu langsung berkelahi Saat sampai di kantor polisi dan hendak mengaku kepada Kenzie Tiba-tiba Cammy yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi pun datang Disitu dia bersiap akan menabrak Todd Membuat Kenzie terpaksa menembak ke arah mobil tersebut Untuk menghentikannya Namun sayang karena kejadian itu Disini malah Kenzie lah yang kena tabrak Dan dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki Cammy lalu bergegas mengambil senjata Dan langsung menembak ke arah Todd Tidak lama setelah itu Akhirnya Cammy pun tewas Akibat terkena banyak tembakan di bagian tubuhnya Singkat cerita satu tahun kemudian Di akhir film terlihat Todd yang masih dalam keadaan hidup Namun mengalami amnesia Akibat terkena tembakan di kejadian satu tahun yang lalu Tamat ending yang benar-benar di luar nalar So itu deh guys Sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini Gimana nih menurut pendapat kalian semua Sayang sekali ya Demi harta atau warisan Mereka ini nekad Membunuh orang lain Seperti biasa Kalau misalkan kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini Boleh banget buat minta like-nya Dan jangan lupa juga subscribe aja Jangan lupa juga nyalain notifikasinya Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita Atau alur-alur menarik yang bakalan aku bahas So sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh